Lalu saya baca di kitab Fikhusyasa, darangan Imam Al-Mawaddi, Presiden dan Wakil Presiden itu syaratnya Satu, ayyakuna aliman harus berilmu, pinter, cerdas, Pak Mahfud pinter tidak? Cerdas tidak? Ya, Profesor Doktor Ahli Tata Negara, Ahli Hukum Tata Negara, dulu Gustur juga kagum kepada beliau Dengan kepandian beliau tentang Hukum Tata Negara, maka Gustur dulu menganggap beliau sebagai Menteri Pertahanan Yang kedua, ayyakuna adilan, pemimpin harus berlaku adil Berlaku adil kepada yang dipimpinnya, masyarakatnya Tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, dan menegakkan keadilan Kira-kira Pak Mahfud pemimpin yang adil tidak? Kira-kira Pak Mahfud yang akan menegakkan keadilan tidak? InsyaAllah Kalau Pak Mahfud jadi untuk bersidari, insyaAllah akan memberantas korupsi Menegakkan keadilan Melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan Bahasa alamnya namanya muslik Yang merubah, memperbaiki Nomor tiga, ayyakuna zahidan Cara pemimpin harus suhud, asketis, tidak rakus, tidak tamat, tidak menggeragas, tidak kedunian, tidak materialistik Pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang suhud, ayyakuna zahidan Tidak rakus, tidak tamat, tidak kedunian, tidak menggejar-gejar kekayaan, tidak mengumpul harta untuk dirinya sendiri Paham tidak? Ini namanya cara ketiga Nasahidin Yang keempat Ayyakuna zahidan Nomor empat, pemimpin harus berani Berani, bukan penakut Oleh hak, walau kanamuro Atau menyampaikan kebenaran Atau bersikap benar Menyuarakan kebenaran Walaupun berat Konsekuensi yang sangat berat Walaupun baik Walaupun tidak senangnya orang Tapi akan menantarkan kebenaran Dimanapun berada Dan apapun dia berada Namanya orang yang suhud Terima kasih telah menonton